Intro Tapi gimana ya Bunda, sayang banget gak semua Bunda bisa memberikan AC-nya untuk si baby. Nah, tapi sesama Bunda dilarang menghakimi. Karena ada Bunda kondisi yang tidak memungkinkan seseorang untuk memberikan AC untuk buah hatinya. Ya, bisa karena kondisi Bundanya, bisa juga karena baby-nya. Nah, itu kira-kira penyebabnya apa ya? Halo, saya Shana Soehartono dan saya akan berbagi kisah tentang pengalaman saya saat menyusui. Menjadi seorang ibu merupakan pengalaman baru bagi presenter TV Shana Soehartono. Sejak melahirkan putra pertamanya Februari lalu, Bunda satu ini memberikan AC eksklusif dengan menyusui putranya secara langsung. Bukan tanpa kendala Bund, Shana memiliki kondisi puting tertarik ke dalam atau yang sering disebut inverted niple. Hal ini membuat sang buah hati kesulitan saat menyusui. Tapi beratnya banget sih kalau aku pribadi satu bulan awal. Dramanya memang banyak gitu, dari mulai dia kesulitan untuk latching karena inverted niple sejadinya pertama-pertama tuh, satu dua minggu pertama sakit banget, sakit banget sampai nangis-nangis. Menurut sebuah studi di Amerika, diperkirakan 10 hingga 20 persen wanita di dunia memiliki inverted niple. Meski demikian, Bunda dengan puting tertarik ke dalam tidak perlu khawatir, karena masih dapat menyusui sang buah hati. Kondisi ini juga bisa diperbaiki dengan menggunakan alat bantu. Puting itu ada istilahnya inverted atau retracted, atau bahkan flat niple, jadi bisa tertarik ke dalam. Jadi hanya areola saja yang tampak, ada yang memang dia datar. Untuk membentuk niple atau puting yang penggelam atau datar, bisa dengan pemakaian alat bantu. Ini nampaknya niple puller, jadi bisa kita kembangkan dan pijat balonnya. Balonnya, begini jaringan. Penarikan ini sebaiknya diolasi sedikit dengan asi, supaya tidak timbul nyeri atau sakit pada puting dan areola. Selain cara menyusui, ibu muda terkadang masih bingung untuk menakar kebutuhan asi sang buah hati. Tak jarang selama masa menyusui, muncul kekhawatiran bunda tentang cukup tidaknya asupan asi untuk si kecil. Pas awal-awal tuh emang suplainya belum banyak, jadi sempat khawatir karena kayaknya kok suplainya gak kick in gitu. Dan itu yang bikin deg-degan pas awal. Sebenarnya ada cara mudah nih, bun, untuk mengetahui apakah bayi kita telah mendapatkan suplai asi yang mencukupi. Yang paling mudah sebetulnya pertama cek popoknya. Popoknya apakah basah dalam 3-4 jam? Karena bayi biasanya selalu mengeluarkan ulin dalam 6-8 kali dalam 1 hari. Kalau memang bayi buang air kecil atau berkemik 3-4 jam sekali, bayi kelihatan kenyang atau puas setelah menyusui, dan memengang yang ketiga kita timbang berat badannya naik, itu artinya bayinya cukup mendapatkan asi. Nah, jika bunda masih merasa produktivitas asi bagi sekecil ini kurang, bunda dapat rutin mencoba memerah asi untuk dapat meningkatkan produktivitasnya. Di zaman sekarang, bun, informasi begitu mudah diakses. Tak jarang bunda seringkali menemui informasi yang keliru seputar asi dan menyusui. Masih bingung dengan mitos atau fakta menyusui? Kita langsung tanya aja ke konseler laktasi yuk! Dok, bener gak sih kalau kita lagi nyusui, lalu kita makan ikan, air asinya jadi amis? Jadi gini, apa yang ibu makan itu zat gizinya yang masuk ke dalam asi, bukan rasa makanannya. Jadi sama aja, asi sih tetap rasanya seperti asi walaupun ibu makan makanan tajam atau berbumbu. Dok, bener gak sih kalau anak sakit, ibunya harus minum obat? Obat yang diminum itu dosisnya untuk orang yang minum obat, bukan untuk bayi yang sedang sakit. Jadi ibu gak akan mampu meminum obat supaya bayinya sembuh. Jadi kalau bayi sakit ya bayinya yang minum obat, bukan ibunya. Kalau kita minum soda, apa bener itu untuk memperlancar asi? Bisa, bisa. Kalau ibunya suka, kalau ibunya happy, minum soda dan mungkin yang jelas gak kebanyakan ya. Kalau kebanyakan ini sakit juga. Kalau sakit itu akan menghambat asi keluar. Bunda, udah follow Instagramnya iPop belum? At ipop.net news. Hmm, jangan lupa follow ya. Sekarang bunda jangan kemana-mana karena iPop masih punya banyak informasi. Apalagi buat bunda yang sedang mencari inspirasi berbisnis perlengkapan bayi. Terima kasih telah menonton!